Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada para pejuang rekrutmen PT Ketapini Super Surus semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat lapir selamat pagi teman-teman semuanya kali ini saya akan membahas perihal kapan pengumuman rekrutmen KAI seleksi seleksi administrasi itu akan diumumkan ya perkiraannya kapan oke kita bahas ini ini kan ada semua nih disini ya jadi pengumumannya itu akan diumumkan ditutup pada tanggal 25 Juni kemudian akan diumumkan pada tanggal 12 Juli nah ini 12 Juli ya tuh ya diumumkan pada tanggal 12 Juli rencananya seperti itu 12 Juli jadi ada waktu sekitar 17 hari buat mungkin ya seleksi di data di cek-cek gitu kan di di Panikia Pusat jadi teman-teman sekalian untuk harap sabar dan menunggu ya informasi akan diumumkan pada perkiraan itu tanggal 12 Juli 2024 ya pelamar rencana pengumuman pelamar yang lulus seleksi tahap 1 administrasi berhak mengikuti seleksi tahap 2 atau kesehatan awal yang akan diumumkan pada tanggal 12 Juli 2024 melalui website recruitmentki.co.id nah itu salah satunya jadi 12 Juli ya teman-teman kita tunggu aja 12 Juli sekarang yaudah lah yang sudah mungkin sudah upload sudah apa yuk kita sudah pasrah sudah selesai ya kenapa kenapa seperti itu apalagi kita sudah apply apply itu sudah selesai berarti tidak bisa merubah data-data yang teman-teman masukkan yaudah tinggal berdoa saja mudah-mudahan ya teman-teman tidak salah langkah salah upload dan sebagainya karena disini ada keterangan bahwa di di ini ya di prosedur registrasi dan penerapan di poin ke 7 ya di poin ke 6 ya menurut calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif dan data harus sesuai dengan identitas diri seperti KTP ijasa dan lain-lain serta tidak tidak melakukan perubahan data dokumen setelah melakukan apply sampai proses rekrutmen selesai jadi sudah sudah apply yaudah itu yang data yang pertama teman-teman klik itu yaudah yang dikirim itu gak bisa dilombok lagi ini ini kata ini prosedur pendaftaran oke itu saja oke teman-teman untuk teman-teman ya sudah lah yang mungkin yang ada beberapa kesalahan dan sebagainya yaudah nanti mungkin kedepannya mungkin bisa diperbaiki karena saya ingat kembali namanya seleksi memang butuh sekali proses pembelajaran dan ternyata ya memang banyak perubahan jika ini dari mulai website ataupun persyaratan itu selalu di upgrade jadi teman-teman minimal untuk persyaratan yang dasar-dasar seperti ijazah dan sebagainya harus mempersiapkan sehingga pada saat nanti seperti ini sudah ada seperti ini ya mungkin bisa daftar jadi 12 Juli ya teman-teman kita tunggu semoga saja nama dari teman-teman sekalian ya ada yang masuk lah ya banyak-banyak oke terima kasih selamat pagi teman-teman semangat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati